Bunda, berikut ini gejala dan faktor resiko kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Persembahan sahabat sehat Bunda. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar rahim yang menyebabkan perdarahan dan nyari panggul. Pada kehamilan ektopik sel telur menempel pada organ lain dan bukan di rahim. Kehamilan ektopik belum diketahui pasti. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan tuba falopi. Berikut ini faktor risiko yang menyebabkan kehamilan ektopik. Berikut ini beberapa gejala yang terjadi pada kehamilan ektopik. Ibu hamil disarankan memeriksakan diri ke dokter bila muncul gejala berikut ini. Berikut ini adalah cara untuk mendiagnosis kehamilan ektopik. Dan berikut ini beberapa pengobatan yang dilakukan pada kehamilan ektopik. Berikut ini adalah beberapa pencegahan dari kehamilan ektopik yang dapat dilakukan. Terima kasih telah menonton video informasi kesehatan mengenai kehamilan ektopik ini. Sumber diambil dari alodokter.id. Bunda